Terima kasih Nah ini masyarakat ini memang disyariatkan dalam agama Islam Allah SWT berfirman Apabila kamu sedang dalam keadaan sakit Atau sedang bersapar Atau telah dari WC Sudah BAB atau sudah buahnya kecil Atau sudah menyentuh wanita Kemudian kamu tidak menemukan air Maka kamu bertayamum Soi dan toiba menggunakan debu Debu yang suci Nah ini tayamum ini boleh dilakukan ketika kita tidak mendapatkan air Apakah tayamum itu untuk hadas kecil saja Atau juga untuk hadas besar Dalam mada syafi'i Tayamum itu boleh untuk hadas kecil dan boleh juga untuk hadas besar Imam menawai dalam kitab beliau al-majum mengatakan Boleh tayamum untuk hadas kecil dan hadas besar Dan tidak ada sedikitpun khilap Tentang masalah ini In dana Dalam madhab kami Madhab syafi'i Nah itu ya Jadi tayamum itu Legal secara syariat Kemudian tayamum ini adalah berlaku untuk hadas besar dan untuk hadas kecil Nah ada pun syaratnya Yang pertama adalah ada halangan untuk menggunakan air Nah ini ada tiga keadaan Bisa jadi karena tidak ada airnya Jadi kita tidak bisa menggunakan air karena emang tidak ada airnya Yang kedua ada air tapi apabila digunakan itu akan membahayakan kita Contohnya di gunung tadi ya Di gunung itu kan kondisinya itu dingin ya Dan tidak sedikit orang yang mengalami hipotermia Kondisi dimana itu tubuh terlalu dingin ya Nah apabila kita memaksakan mandi dikhawatirkan atau ditakutkan Kita nanti mengalami itu yang namanya hipotermia Keninginan Nah jadi kan kita terhalang tuh untuk menggunakan air Nah ini termasuk juga dimasuk syarat yang pertama Terhalang menggunakan air Atau keadaan yang ketiga Ada air tapi air ini lebih dibutuhkan untuk hal yang lebih urgen Dipakai untuk hal yang lebih urgen Antara minum atau wudu Tentu kita memilih untuk minum Karena minum itu menjaga untuk kita tetap hidup Nah maka disini boleh kita melakukan tayamum ya Ketika tadi beberapa keadaan tersebut ya Ketika terhalang menggunakan air Bisa karena airnya tidak ada Atau ada air tapi membahayakan kita Atau ada air tapi digunakan untuk hal yang lebih urgen Itu syarat yang pertama Syarat yang kedua Menggunakan debu yang suci Jadi ketika kita mau itu menggunakan debu Tidak boleh menggunakan hal yang lain ya Harus debu Tanah Tanah yang debunya itu nempel Nah itu yang dimaksud dengan Soe dan Toiban Tanah yang ada debunya Dan sitana ini tidak boleh yang bekas dipakai Ya jadi harus baru ya Harus baru tidak boleh yang bekas Yang ketiga dikerjakan setelah waktu sholat Ketika sudah masuk waktu sholat Artinya ketika sudah adan Adan duhur misalnya sudah masuk Nah barulah kita tayamum Tidak boleh sebelumnya ya Tidak sah tayamumnya Tapi harus dilaksanakan tayamum tersebut Ketika sudah masuk waktu sholat Kenapa? Karena tayamum itu hakikatnya Bukan untuk bersuci Tapi untuk listibah hati sholat Untuk membolehkan Mensahkan ya Melegalkan sholat Jadi kalau kita sholat duhur Tidak punya wudhu Nah itu boleh diganti dengan tayamum Nah seperti itu Syaratnya tadi ada tiga Tidak terhalang menggunakan air Kemudian menggunakan tanah yang suci Tanah yang berdebu yang suci Yang ketiga sudah masuk waktu sholat Nah itu berkaitan dengan tayamum Jadi jawabannya boleh ya Kalau kita airnya cukup Hanya cukup untuk minum Boleh tayamum Kemudian kalau kita junub Ketika di puncak gunung Dan kondisi sangat dingin Boleh kita tayamum Tidak usah mandi Nah itu mudah-mudahan Jawaban-jawaban tadi bisa Dipahami Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.